Halo Aquarius, apa kabar? Semoga semua Aquarius dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Halo juga buat para crosswatcher. Aquarius, kali ini kita akan reading dengan tema perasaan terdalamnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pingin tahu, penasaran atau pingin kepo? Aja, pingin tahu perasaan terdalam dia itu seperti apa sih? Siapapun orang yang berdealing dengan kalian atau seseorang yang kalian fokuskan di sini ya. Dan seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok. Mungkin energi berikutnya baru ketarik dan cocok. Oke, aku mau lihat temanya dulu seperti apa ini kisahnya. Di sini ada finance and career. Ada financial issue and factor. Sorry, financial issue are a factor in your love life right now. Kemudian bottom of the deck-nya ada wedding. Wedding banyak hal. Apakah ada yang mau menikah? Atau ada yang merencanakan pernikahan? Ya sama ya, sama mau nikah. Atau ada yang hubungan ini memang sudah terjadi hubungan ofisial pernikahan? Atau ada yang berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah? Di mana nih skenario-nya? Kita cek ya. Oh ya, energi dia di sini, energi kamu di sini ya. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang. Selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan reading-an terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Buat kalian yang ketinggalan reading-an, silakan di cek kolom playlist. Ih, cantik kartunya. Makanya ada wedding. Buat kalian juga yang ingin personal reading, yang ingin hanya energi kalian saja yang terbaca, silakan hubungi kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke. Aku berharap ada salah satu Zodiac yang kisahnya cakep. Begitu. Ah, ada hangman. Ya, elah. Udah cakep-cakep. Ujungnya gak cakep. Bottom of the deck-nya. Ya, ada three of swords. Kenapa, Aquarius? Kamu kecewa. Kamu terluka. Ada perasaan... Apa ya? Ada perasaan kecewa teramat dalam terhadap seseorang di sini. Bisa jadi mungkin karena financial dan career issue tadi. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang dihadapkan dengan situasi gara-gara financial dan career yang jadi sebuah permasalahan. Ya, mungkin punya pasangan atau mungkin dia yang sibuk kerja terus sehingga lupa sama kamu. Kamu merasa dia kurang perhatian sehingga akhirnya kamu merasa kesepian, sendirian. Akhirnya ujung-ujungnya terjadi miskomunikasi, saling diam-diaman atau seperti bahkan yang ekstrimnya mungkin ada yang saling meninggalkan di sini. Seperti itu. Ya, kerja boleh. Punya tujuan tentang financial boleh. Cuman, ya kadang-kadang harus seimbang, harus balance sih. Seperti itu. Di sini ada Ace of Cups di energinya dia. Aku melihat dia seperti ingin memperbaiki hubungan. Ya, karena masih ada perasaan cinta. Ada Ace of Cups. Masih ingin menawarkan perasaan sayangnya sama kamu. Seperti itu. Masih menyimpan perasaan di dalam hatinya. Karena menurut dia, di sini ada Two of Cups. Mungkin dia merasa baik-baik aja dalam hubungan ini. Karena dia merasa mungkin kamu pasangannya, kamu pacarnya, kamu soulmate-nya. Ya gitu. Kalau masalahnya tentang karir dan financial itu gini. Salah satu pihak sebenarnya merasa nggak ada masalah sama hubungan ini. Cuman aku lagi sibuk kerja. Nah, satunya sementara berpikiran beda. Jadi kalau aku lihat di sini kayak energi dia, kayak nggak merasa bersalah gitu. Kemudian dia merasa bahwa ini fine-fine aja gitu. Cuman nggak tahu dari sisi kamunya. Karena dari kartunya dia, aku lihat gitu. Ada Ace of Cups, ada Two of Cups. Dia masih sayang sama kamu. Dia masih merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Cuman mungkin memang ada miskomunikasi kalau aku lihat. Di sini ada Patch of Swords kan. Jadi mungkin setelah kamu meninggalkan dia, atau kamu ngambek, atau sekarang mungkin kamu lebih banyak diem daripada dia. Akhirnya dia, akhirnya sedikit mungkin matanya terbuka. Pikirannya terbuka. Bagaimana ingin memperbaiki suatu hubungan lagi. Dan di sini ada Patch of Swords. Keinginan dia untuk membicarakan sesuatu. Makanya cobalah lebih terbuka. Katakan apa yang menjadi hambatan. Katakan apa yang menjadi sesuatu yang kamu tidak suka dan kamu suka. Jadi, butuh kejujuran, butuh keterbukaan sih satu sama lain kalau aku lihat ya. Karena di sini aku lihat dari sisi kamunya ada The Star. Lagi banyak berdoa, lagi banyak berharap bahwa hubungan ini sebenarnya gini. Kamu berharap, kamu berdoa bahwa dia mungkin bisa memberikan perhatian yang lebih, dia mungkin bisa berubah, dia mungkin-mungkin sesuai dengan ekspektasi kamu. Itu yang kamu harapkan di sini kalau aku lihat. Karena kamu merasa kalau hubungan ini atau permasalahan ini tidak diselesaikan, ini hanya akan menjadi seperti hangman. Hubungan yang masih menggantung, tidak ada kejelasan menurut kamu. Kamu sendiri, kayak lelah sendiri, kayak capek sendiri, mencari sudut pandang ke sana, ke sini, mencari pola pikir begini, begitu. Jadi, jatuhnya seperti kamu tidak menemukan titik terang. Sementara di sisi dia, sepertinya dia merasa fine-fine aja, tidak ada masalah, gitu. Nah, karena tadi seperti terjadi sebuah miskomunikasi, salah satu pihak merasa diabaikan, sehingga yang terjadi adalah five of pentacles. Merasa terkurung sendiri, merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa bahwa dunianya itu hanya ada di dalam, katakanlah seperti katak dalam tempurung, gitu. Jadi, merasa tidak nyaman, karena menciptakan hal-hal yang tidak nyaman sendiri, kalau aku lihat. Bisa vice versa, ya. Oke, kita lihat perasaan terdalam dia seperti apa. Perasaan terdalam dia untuk Aquarius. Wah, 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 kakunya berantakan. Di sini ada The Empress, ada The Chariot, ada The Fool, ada Page of Swords. Dua, ya, ada Rimor lagi, klarifikasi. Tadi sudah ada Page of Swords, sekarang ada lagi Page of Swords. So, itu artinya ada keinginan kuat, dia ingin memperbaiki suatu komunikasi yang mungkin, apa ya, tidak terjalin dengan baik antara kamu dan dia. Oke? Bottom of the deck-nya di sini ada Ace of Swords. Ada awalan baru, ada komunikasi baru, ada pemikiran baru dan perbincangan baru yang ingin memang benar-benar dia lakukan untuk hubungan ini. Ya, karena di sini aku lihat ada The Empress. Perasaan terdalam dia adalah nyaman banget ketika dia bersama kamu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang terjadi perbedaan usia, perbedaan kultur, sosial. Mungkin ada perbedaan ini juga, suku, ya. Jadi, kalau aku lihat tentang perasaan dia sih sebenarnya, ya, dia nyaman banget. The Chariot, dia ingin ada perubahan. Ada action yang ingin dia lakukan dengan harapan bahwa, gini, dia ingin membuktikan sesuatu ke kamu. Pingin memberikan suatu kejutan ke kamu yang tidak dia sampaikan. Mungkin, kamunya yang keburu nggak sabar, bisa jadi seperti itu, ya. Karena di sini ada The Fool, keinginan dia juga adalah bagaimana bisa memulai sesuatu yang baru. Langkah awal, langkah baru bersama kamu, Aquarius. Ya, jadi bisa dikatakan dia ingin memulai sesuatu lembaran baru lagi. Dari nol lagi, kakak, kata Pertamina. Gitu, ya. Di sini ada Pets of Swords, nih. Ya, dia benar-benar sebenarnya kalau, gini, ketika punya waktu, ketika ada kesempatan, katakanlah sekarang mungkin kalian lagi jedah, ya. Ini lebih ke arah yang sedang jedah sih karena ada hangman, ya. Masalahnya masih menggantung kalau aku lihat. Dan di sini kalau aku lihat sih sebenarnya dia ingin memulai suatu komunikasi. Pingin ngobrol lah, katakan. Dia pingin ngobrol sama kamu. Aquarius, kita ngobrol yuk. Sebenarnya gimana sih, kenapa sih kok kamu begini, kenapa sih kita begini, begitu. Ada yang ingin dia selesaikan di sini. Cuman, di sini ada Pets of Swords. Dianya bingung, lagi cari strategi dulu, cari akal. Kayak kalau orang perang itu, mesti cari tahu dulu nih. Salahnya di mana ya, bisa memenangkan hati dia. Itu yang membuat dia bingung saat ini. Sebenarnya, mungkin dia juga bertanya-tanya, salah aku di mana sih? Atau dia berpikir, sebenarnya nih, kalaupun mau dibicarakan, mulainya dari mana, gitu. Ada hal-hal yang membuat dia bingung terhadap diri kamu, Aquarius, gitu. Kok tiba-tiba Aquarius menghilang begitu aja? Kok tiba-tiba Aquarius mendiamkan aku? Nah, itu yang membuat dia sedang bertanya-tanya. Tapi perasaan terdalam dia di sini masih terfokus pada kamu. Gitu loh, Aquarius. Oke, kita lihat message-nya seperti apa ya. Oke, di sini ada dry dessert. Ya, ada padang pasir kering. Jadi, tentang sebuah sudut pandang. Ya, memandang dari kejauhan, mencari sudut pandang. Hati-hati, kalau sibuk dengan cari sudut pandang, jatuhnya bisa berhalusinasi. Kenapa? Kalau di tengah padang pasir, orang bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi itu hanya halusinasi semata. Jadi, kalau aku lihat memang salah satu dari kalian lagi cari sudut pandang. Lagi mikir. Mikir berat, overthinking. Ini benar nggak sih? Ini sebenarnya arahnya kemana? Kamu nggak tahu. Jadi, kayak kamu merasa seseorang sedang meninggalkan jejak, tapi kok jejaknya cepat hilang gitu. Jadi, merasa benar-benar seseorang seperti mengghosting mungkin, atau seperti tidak serius. Atau hanya cuma numpang lewat. Itu yang ada di pikiran kalian saat ini. Kemudian, di sini ada spirit of place. Beberapa dari kalian, banyak yang sedang menarik diri, mencari sanctuary, atau katakanlah rumah perlindungan. Tempat kalian sendiri buat ngendep, buat bersembunyi. Jadi, lagi butuh itu tadi. Karena aku bilang, ada salah satu di antara kalian, ada yang overthinking. Jadi, memang lagi menarik diri. Lagi berpikir keras. Ke arah mana sih? Apa sih? Gini sih? Gitu sih. Terlalu banyak pertanyaan di dalam pikiran kalian. Di dalam diri kalian. Sehingga kalian menarik diri. Dan tapi, dalam penarikan diri ini, ada sisi positif yang aku lihat tentang sebuah peningkatan spiritual yang terjadi tanpa. Atau dengan kalian sadari di sini. Akhirnya, ada pola pikir, sudut pandang yang merubah sedikit yang ada di dalam diri kalian. Seperti itu. Si bottom of the deck-nya ada coming apart. Ada gambaran memang ingin terkoneksi lagi, ingin kembali lagi. Ada sesuatu yang ingin di-endingkan, tapi juga ingin dijadikan sebuah new beginning. Seperti itu. Jadi, ada gambaran hubungan twin flame satu sama lain, gak bisa lepas. Tadi juga udah ada two of cup. Di sini juga ada coming apart. Tentang cerminan. Mungkin sekarang lagi punggung-punggungan. Tapi kalian harus tahu bahwa ada benang merah yang tidak bisa putus antara kamu dengan seseorang di sini. Itu yang disebut dengan twin flame. Itu juga yang disebut dengan, gimana ya. Kamu lari sampai sejauh mana, dia juga lari sampai jauh kemana. Tapi kalau tiba-tiba udah sampai di ujung talinya itu kan ketarik tuh. Ah, gak bisa lagi jauh nih. Mesti balik lagi, ngegulung lagi. Nah, gitu gambarannya. Oke, aku mau lihat message yang terakhir apa ya. Jadi, coba diperbaikin deh komunikasi. Karena kalau aku lihat beberapa dari kalian di sini banyak yang miskomunikasi aja. Yang satu merasa hubungan ini sebenarnya baik-baik aja, gak ada masalah. Sementara yang satu lagi ada yang mungkin baperan. Jadi, dia merasa kurang perhatian. Kurang begini, begitu. Tidak sesuai ekspektasi aja sih. Jadi, seperti sedang mencari persamaan. Aku pernah bahas di Zodiac apa ya. Bahwa perbedaan itu sebenarnya bukan untuk disatukan. Bukan untuk disamakan. Perbedaan itu bisa bersatu, tapi tidak butuh disamakan. Cukup salah satu diantara kalian saling mengerti. Oke, kekurangan dia ini. Kekurangan aku ini. Kelebihan dia itu. Kelebihan aku ini. Coba dipahami satu sama lain. Misalnya, kamu memiliki pasangan pendiam. Tapi, kamu tahu sebenarnya hatinya seperti apa. So, enjoy. Ada juga yang satu. Mungkin terlalu romantis. Kadang-kadang kamu sampai gerah sendiri. Tapi, dia mungkin gak bisa merubah itu. Memang itu karakternya seperti itu. Kamu juga nikmatin. Toh, itu lebih bagus. Berarti kamu dapat perhatian lebih. Karena setiap orang, menurut aku, gak ada yang sama sih. Beda-beda. Di sini ada klok. Ada need time. Takes time. In time cycle. Tuh kan. Ada siklus yang gitu-gitu aja. Time to heal. Progress. Sedang berprogress sekaliannya. Di sini adalah mungkin beberapa dari kalian. Ya udah. Kalau memang sekarang sedang di masa jeda. Cobalah untuk meluangkan waktu untuk healing. Ingat, waktu terus berjalan. Tik-tok, tik-tok. Ya, walaupun kalian butuh waktu. Butuh jedah. Tapi, jangan terlalu lama. Siklusnya seperti itu. Ambil waktu, tapi kasih target. Jadi, kalian tahu. Masalah ini kapan. Harus diselesaikan. Oke, Aquarius. Aku rasa readingannya cukup. Sampai di sini. Bijak-bijak ya dalam menyikapinya. Aku hanya berharap readingan ini bermanfaat. Buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye, Aquarius. Terima kasih sudah menonton.